Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Jessica Amanda dengan NIM 18 07 03 018 ingin menjawab pertanyaan ujian akhir semester dari MK Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Pertanyaan pertama yaitu Jika banyak nelayan miskin kenapa banyak orang ingin berinvestor di bidang perikanan itu karena mobilitas ikan di bidang perikanan yang tinggi dibandingkan pada bidang lainnya sehingga membuat para investor tertarik dengan bidang perikanan Pertanyaan kedua yaitu adakah kaitan antara kelestarian mangrove dan kesejahteraan masyarakat pesisir Jawabannya yaitu dengan adanya mangrove ini masyarakat pesisir mendapat keuntungan karena mangrove menyediakan sumber daya alam yang bernilai ekonomis dan mencegah abrasi dan intrusi air laut Pertanyaan ketiga yaitu Armada tangkap ikan Indonesia masih didominasi kapal berukuran kecil Apa akibatnya? Akibatnya yaitu penangkapan ikan secara berlebihan karena kapal kecil menangkap ikan secara berlebihan ini dan tidak ada laporan sehingga terjadi penangkapan ikan yang bersifat dilindungi Pertanyaan nomor empat yaitu Menurut Anda Apakah menjadi nelayan sekarang ini merupakan cita-cita atau hanya keterpaksaan? Menurut saya itu adalah keterpaksaan karena faktor kemiskinan masyarakat di daerah pesisir dan juga tidak ada lowongan pekerjaan Pertanyaan nomor lima yaitu Apa skill yang Anda harapkan dengan mengikuti mata kuliah pengelolaan sumber daya pesisir ini Yang saya harapkan yaitu saya bisa melestarikan dan memanfaatkan sumber daya pesisir Sekian dari saya Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!